Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Lanjut lagi part 2 Kemarin udah beresin ruangan yang deket kaca segeri bagong itu Sekarang kita beresin bagian yang lain Ya ini ke esokan harinya Karena aku udah capek banget Jadi kita lanjutin besokannya Gimana kabar kalian hari ini semuanya Semoga baik-baik aja ya Karena kemarin itu udah sampai tengah malam banget Jadi aku udah bener-bener capek banget Dan kalau misalkan aku bikin videonya terlalu panjang Takutnya kalian nanti bosen ya Apa sih cuma ngeliat orang nginep doang Apa perlunya gitu Aku tuh disini bukan mau pamer atau apa Aku punya ruangan segede bagong gitu Enggak sama sekali Tapi aku lebih ke kayak pengen ngasih kalian itu Semangat buat beberes gitu loh Karena apa Karena dulu aku pernah ada yang bilangin Ngapain sih ruangan kerja di tata-tata kayak gitu Yang penting kan buat kerja aja udah cukup Buat aku sih enggak ya Karena waktuku dan Apapun Kesukaan aku itu Maksudnya kayak Waktuku itu lebih banyak habis di ruang kerja gitu loh Kalau dibanding dengan kayak di kamar Di nonton tv atau sebagainya Malah aku jarang sekali nonton tv Ini aku lagi beresin mejanya ya Bersihin mejanya Ngelap-ngelapin Karena jujur li Aku udah Berapa lama gak tau deh Berapa bulan sejak pindah itu Aku Belum sempat Bebersih Begitu Ini aku Deresin barang-barang yang se Berantakan ini gitu Aku mau Geser lemari Coklat itu Untuk nutupin bagian tangganya Supaya keliatan lebih rapi Tapi nanti di tangga itu juga aku bersihin Aku pel-pelin segala macem Terus Apa namanya Kayak Kardus-kardus Atau tempat-tempat box Itu yang udah Di dedal duel Kucingku itu Itu juga aku buangin Gitu Karena kan keliatan jelek banget Mau di Apa tuh Di makeover juga Kardusnya gak bisa Gitu teman-teman Jadi aku memilih Untuk Mensortir Dan Mem Buang aja Buat teman-teman Yang belum subscribe channel youtube Aku Aku minta tolong subscribe-nya ya Di like juga Di share juga Yang belum follow instagram aku Boleh dong instagram aku Di follow Di ruang kreasi desi Ini aku ngelipetin Karpet vinyl lagi Teman-teman yang Kayaknya Sudah setahun kali ya Aku pakai Kayak gini Semua isi lemari itu Aku keluarin Supaya nanti Lemarinya lebih ringan Untuk digeser ya Ya seperti itulah Jadi kalau beberes sendiri itu Melelakan Tapi aku puas gitu loh Sama hasilnya Maksudnya Kayak Lebih Suka aja gitu Kalau beberes sendiri Dibanding Ada yang bantuin ya Walaupun kalau dibantuin itu Lebih cepat Ini kardus Yang udah super jelek banget Aku harus buang Ya Udah lumayan Aku pindahin Ketempat yang udah bersih Kemarin Deket kaca Barang-barangnya Terus sekarang aku Ngepel Dan menyapu Di bagian lainnya Di separuh ruangan lainnya Gitu Selama bersih-bersih Dua hari itu Ada kali aku Sepuluh kali Nyapu Ngepel Nyapu Ngepel Nyapu Ngepel Karena tiap bersih-bersih Apanya yang dibongkar gitu Keluar lagi debunya Keluar lagi Sampah-sampahnya Kecil-kecil Gitu Jadi Ya Bener-bener Bebersih yang Sebersih-bersihnya Walaupun Ada beberapa bagian Yang belum sempat Aku bersihin ya Karena udah Capek banget Mungkin Di Part selanjutnya lah Gak tau kapan nanti Yang penting Aku Ini nyaman dulu Gampang buat dibersih-bersihin Gampang buat Di Pel Sapu-pel Gitu Pokoknya Sebisanya Akulah selama Dua hari ini Tiga hari deh Sama Bener-bener Rapi dan bersih Gitu Aku Membutuhkan Waktu Ini aku Geser-geser Lemari Sendiri Dibantuin Sih sama Mbakku Tapi cuma Sebentar aja Karena cuma kayak Ngambil Karpet vinil Yang di bawah Lemari Itu aja sih Gak Lebih Ini aku lap-lapin Juga Karena debunya Juga Lumayan Banyak Kalau misalkan Kalian pernah Lihat di channel Youtube aku Yang agak lama Kalian lihat Yang bongkar Ruang jahit Itu bener-bener Super Kayak Bak sampah Gede Dan aku Bukan otipe Orang yang rapih Dan sejak Ada yang Bilang Ruang jahitku Kayak Gudang Itu udah deh Aku langsung Kayak Bener juga Kerja jadi Gak nyaman Terus kayak Mood itu Berkurang Dan sebagainya lah Pokoknya Menggila nih Banget Ini aku lagi Keluar-keluarin Dari kardus Yang udah jelek Terus kainnya Aku plastikin gitu Supaya nanti Kainnya tuh Gak cepet kotor Atau kena apalah Gitu Jadi aku plastik-plastikin Terus aku Jadi satuin Yang warnanya sama Gitu Biar gampang Nyarinya Dan ini tuh Banyak banget kain Yang gak kepake Sisa-sisaan gitu Kira-kira bisa dibikin Konten apa ya Kalian komen ya Di bawah Siapa tau Nanti bisa jadi Bahan konten aku Yang berikutnya Nih Ini kain tuh Udah lama banget Belinya Sisa-sisaan gitu Terus aku cuma beli Semeter Dua meter Apa Setengah meter Kayak gitu-gitu loh Kira-kira bisa Dijadikan konten Apa Komen ya Di bawah Aku mau ingetin lagi Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Dan juga Di share ya Supaya aku Semangat lagi Bikin kontennya Semangat lagi Buat aktif Di youtube-nya Dan juga Yang belum follow Instagram aku Boleh dong Di follow Instagramnya Temen-temen Ini aku Beberes Itu gak Terus-terusan Jadi seharian itu Aku ada istirahatnya juga Terus Malemnya aku Lanjut lagi Karena Bekas kemo itu Setahun yang lalu Masih berasa Gak enak banget Di badan Kayak Masih kebas Satu badan Terus masih agak Linu-linu Gitu deh Pokoknya Jadi Gak bisa yang terlalu Dipaksakan Inilah before-nya Seberantakan ini Seamburadul ini Se Gak enak ini Dilihatnya Dan inilah after-nya Temen-temen Sebenernya ini after-nya Aku ambil Udah beberapa hari ya Karena aku lupa Videoin Nah ini belakang tangganya Udah rapi kan Nah tuh Kucingku sampe Bisa selonjoran Gitu Abaikan tembok Yang masih Jelek Karena nunggu dana Buat Ngecat ulang Doakan ya Jangan lupa Like Subscribe Dan Share-nya Sampai ketemu di video Aku selanjutnya Temen-temen I love you Assalamualaikum Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video